selamat menikmati saya masih banyak mendalam ada yang ingin Bu Merta sampaikan agak teman-teman ini saya mengajarkan perkalian anak-anak perkalian dengan jijik dua itu sudah bisa tetapi saya naikkan ke pembagian itu yang sangat agak sulit di putih kira-kira apa yang masalah yang Bu Merta sepertinya anak-anak kurang pantan dengan materi yang saya sampaikan sehingga ketika diberi soal teratan sudah mulai bingung berarti konsep yang saya dedikan masih kurang matang Bu kemudian apa yang ingin kita capai tujuannya maksudnya tujuan yang ingin kita capai dari dari kegiatan ini Bu saya ingin materi yang saya sampaikan itu bisa diserap anak-anak dengan baik sehingga nanti anak-anak mampu menerapkan konsep yang saya dedikan dalam kehidupan sehari-hari itu juga untuk dilakukan berarti untuk anak-anak yang bisa paham maksudnya 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 ya kemudian dari skala 1 sampai 10 dimana posisi Bu Mesta sekarang dan tujuan skala yang Ibu inginkan gitu kalau sekarang sepertinya dari kemampuan anak-anak yang diterima tadi sepertinya masih 6 skala nya masih 6 jadi inginnya saya skala nya naik supaya penerapan kehidupan sehari-hari itu bisa terlaksana dengan baik Bu berarti penerapannya iya kemudian kekuatan yang dimiliki oleh Mesta dalam mencapai penjual itu kira-kira kekuatannya yang maupun maupun Bu secara anak-anak saat ini sudah mulai manol ke saya Bu jadi mulai saya arahkan itu bisa tapi sayangnya yang harus meningkatkan metode mungkin metode pembelajaran saya akan lebih saya tingkatkan variasinya supaya tidak bosan dan anak-anak mungkin saya tambah mediannya supaya lebih penyerapnya itu lebih mudah jadi nanti mungkin sayangnya yang agak perbaikan diri dalam metode sama media jadi agak perbaikan atau tidak media kemudian apa hambatan yang dapat menghalang Ibu dalam mencapai penjual yang sebut hambatannya mungkin keterpasang waktu saya dalam menyusun model ajar yang lebih LKPD yang lebih LNG yang lebih aktif anak-anaknya lebih kreatif anak-anaknya lebih tertarik untuk yang bervariasi lah mungkin waktu yang saya memiliki itu terbatas lah tapi disini sudah ada berbagai rancangan tapi untuk menerapkan kebetulan tulis itu mungkin yang butuh waktu jadi yang dihadapi oleh benita itu kendala waktu untuk menerapkannya dalam SKPD yang akan diberikan ke anak-anak kemudian kira-kira solusinya apa ya dari masalah yang dihadapi oleh benita tersebut mungkin saya harus lebih menata waktu saya sendiri supaya mampu memberikan waktu lebih untuk materi-materi tertentu yang lebih butuh waktu banyak untuk ke anak-anak Bu jadi mungkin saya meluangkan waktu lebih itu tadi supaya saya lebih satu sedikit membuat media yang menarik anak-anak kemudian pencana dan strategi yang akan dimustalah untuk mencapai bagaimana kalau media yang saya buat nanti sudah jadi dan saya mungkin saya pandu dengan gelut-gelut mungkin video-video yang menarik supaya cara-cara cepat dalam mengajarkan pembagian itu tadi sudah jadi saya tampilkan ke anak-anak kemudian saya komunikasi interaktif jadi mungkin baru saya berikan soal yang lebih sulit lagi supaya anak-anak bisa ngecek anak-anak dan kira materi saya kalau belum tentu nanti nanti di lupa akan pulangkan waktu dan kemudian kemudian kira-kira jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira berapa lama mungkin satu minggu ini saja satu minggu ini saya keratkan waktu untuk membuat memantarkan materi dasarnya dulu baru nanti ke penerapan yang lebih penerapan kira-kira apa usulan dari keberhasilan pencana penerapan Pak Tadi dari apa yang sudah saya sampaikan nanti anak-anak saya berikan soal hasil dari evaluasi apa hatian yang saya berikan beri materi itu kalau nilai sudah menunjukkan minimal 88 rata-rata 80 kata saya anggap sudah lima yang berhasil berarti ikuannya nanti mulai prestasi siswa itu meningkat penerapan ke atas kemudian apa komitmen dari Ibu terhadap pencana aksi yang Ibu tersama atau sebuah diselah-selah istirahat mungkin atau ketika jam apel masuk ke saya saya akan menyiapkan apa yang harus saya sampaikan nantinya sehingga ketika mengajarkan materi tertentu yang ada kesulitan untuk anak-anak sudah saya punya antisipasi hal-hal menarik yang sekiranya mampu membantu anak-anak memahami materi yang saya sampaikan kemudian siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga pengikman Ibu dalam mencapai buat persatu mungkin nomor satu keluarga membagi dari saya yang kedua teman-teman sejawat kalau saya ada kesulitan tentunya saling bertanya saling meminta masukkan ke teman-teman apalagi yang sudah CBK disini banyak guru pemberak ada bukit jadi bisa saling sharing kesulitan yang saya alami mungkin teman-teman bisa memberi maksikan bagaimana bagaimana tindak lanjut dari sesi bukit kali ini jadi kita sudah melaksanakan bukit kali ini tindak lanjut yang Bu Muka akan laksanakan ini saya mungkin akan membuat program tertulis untuk cara tanpa ayat tadi agar apa yang masukkan dari yang kita laksanakan ini tadi bisa lebih sedikit lebih membantu saya dalam penataan waktu juga penyampaian materi kean-teman kemudian kita sudah maaf menonton di kali ini berarti Bu Muka sudah tahu apa ya masalahnya Bu Muka dan juga tahu cara solusi kemudian siapa saja yang bisa saling berkati dari membantu kemudian yang diperasakan setelah melaksanakan kecintaan ini saya jadi bisa introspeksi diri bahwa kekurangan-kekurangan yang saya alami dalam pembelajaran itu bisa jadi karena saya sendiri sebagai guru penyampai materi sehingga saya lebih melakukan evaluasi untuk perbaikan ke depannya supaya anak-anak tidak terdikkan mungkin ada yang ingin disampaikan lagi saya rasa cukup sedia semoga rencana bermanfaat yang sudah direncanakan itu dapat berjalan dengan langsung anak-anak dapat melaksanakan tipe pelajaran terutama pelajaran matematika itu yang baik melancang di BDU terima 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 kasih telah menonton!